Bangga dan bersyukur perasaan itulah yang selalu di ucapkan oleh Wastiah dan saman orang tua Eko Yuli Irawan meraih medali perak olimpiade Tokyo 2020 pada jabang angkat besi kelas 62 kg pada selasa 27 Juli. Wastiah menuturkan keluarga pada awalnya berharap anaknya Irawan atau Wawan ini dapat meraih medali emas sebagai kado ulang tahun dirinya yang jatuh sehari sebelum bertanding. Namun ternyata putra sulung mereka gagal pada angkatan kedua dan juga ketiga. Meski demikian, Wastiah tetap bangga dengan anaknya yang meraih medali perak. Nah untuk muta informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung ada Indra Simanjuntak yang akan berikan laporannya. Halo selamat sore Indra. Ya selamat sore Ferda. Indra bisa dijelaskan bagaimana respons pertama kali orang tua dari Wawan ini saat menyaksikan Wawan berlaga di Olimpiade? Ya jadi dari pengakuan kedua orang tua Eko Yuli Irawan, meski sudah 4 kali juara di Olimpiade yang terakhir kemarin, tetap saja mereka deg-degan perda. Bahkan ibunya begitu Eko gagal di angkatan kedua itu katanya langsung sakit kepala. Oke. Kemudian Eko atau Wawan ini sempat menjanjikan hadiah kepada orang tua jika mendapat medali emas. Seperti apa informasinya? Ya, betul sekali memang setiap berlaga dari pengakuan kedua orang tua Eko selalu menjanjikan hadiah. Sebelumnya pernah menjanjikan naik ibadah haji dan itu sudah terlaksana pada ASEAN Game. Dan untuk Olimpiade ini janji untuk beli dua ekor sapi. Tapi karena nggak berhasil dapat emas, ya orang tua tetap bangga walaupun Eko meraih medali perak. Demikian, kira-kira. Saat ini Eko sendiri ada di mana lokasinya? Ya dari komunikasi terakhir orang tua dengan Eko, dikabarkan masih di Jepang menjalani sejumlah tes. Salah satunya tes doping yang dikabarkan orang tua. Dan sampai saat ini belum, kedua orang tua belum tahu kapan Eko bisa pulang ke tanah air atau kembali ke rumah orang tua di Lampung. Demikian, kira-kira. Untuk dari orang tua sendiri, apa pesan dari orang tua Eko sendiri kepada anak mereka ini? Ya, kemarin saat berlagak kebetulan bertepatan dengan usia atau ulang tahun Eko yang ke-32 tahun. Jadi secara khusus orang tua Eko, Ibu Wastiah dan Pak Saman berpesan agar tetap sehat dalam situasi pandemi COVID saat ini. Dan tentunya bisa kembali meraih prestasi mengharumkan nama bangsa di event-event selanjutnya. Demikian, ternyata. Oke, teribunan sekarang akan menampilkan pernyataan dari Ibu Nda Eko Yuli Irawan bernama Wastiah dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, perasaannya senang. Kepengennya dia dapat emas, kepengennya. Nah, tapi emang Recikenya harus sampai di situ ya terima aja. Alhamdulillah itu sudah bersyukur karena Eko juga habis sakit juga kan. Oh, habis sakit kemarin ya? Ya. Sebelum Olimpian itu kan dia sempat sakit. Beras dua seminggu apaknya. Nah, dia dipaksain untuk latihan-latihan. Karena cita-cita dia kan ingin meraih emas. Nah, terus saya yakinnya juga pas mau ini kurang sehari mau tanding kan telpon. Mohon doa dan peningannya ya. Kita doain mudah-mudahan dapat emas. Kalau emang dapat emas itu untuk apa hadiah kamu ulang tahun kamu kasih emas ya nanti. Mudah-mudahan dapat ya amin. Ternyata dapetnya perak. Kemarin sempat nonton langsung juga berarti. Iya loh. Nah, gimana bu? Kalau nggak salah kedua itu nggak keangkat ya bu? Ya, pas nggak keangkat itu sampai langsung pening. Langsung pening soalnya aku. Lagi sakit juga. Apa ya? Aku lagi sakit. Sebabnya, seharapan saya itu emas. Pokoknya emas. Kamu ulang tahun ini dapat emas dari Olimpian ini. Eh, nggak tahunya dapatnya perak. Tapi nggak apa-apa. Dalam Tudila. Tetap bangga ya bu. Bangga banget. Nah, komunikasi terakhir dengan Mas Eko kapan tuh? Kemarin. Kemarin malam ya. Pas sudah juara ya? Iya, sudah juara. Ngomonglah tadi. Ya, ngomong. Terima kasih doa dan tegungannya. Dari ibu ya. Sama-sama. Udah itu. Ya. Ini habis. Habis tes doping. Apa segala macem. Terus ini mau ini ada wawancara katanya. Tribuners informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengatakan Anda untuk selalu merapakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidanana, peserta kurian bertugas. Sampai undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.